Saat kita bermain wahana tornado, atau kicir-kicir di Dufan, tentunya kita akan merasakan pusing setelahnya. Tetapi, bumi yang berotasi penuh setiap 24 jam sekali, dan berputar jauh lebih cepat daripada wahana itu, kenapa kita tidak pernah merasakan pusing? Rotasi bumi adalah, perputaran bumi pada sumbunya. Bumi, bergerak dari arah barat ke timur, atau jika dilihat dari utara, berlawanan dengan arah jarum jam. Rotasi bumi, berlangsung selama 23 jam 56 menit, atau 24 jam kurang 4 menit, untuk sekali putaran. Bumi, bergerak mengelilingi matahari dengan kecepatan tinggi, yang mencapai 67.000 mil per jam, atau sekitar 107,8 km per jam. Dalam peristiwa rotasi bumi ini, atmosfer yang menyelimuti bumi, juga akan ikut berotasi. Lantas, apa akibatnya bumi berotasi? Akibat dari rotasi bumi antara lain, pertama, terjadinya siang dan malam. Pergantian siang dan malam, merupakan akibat dari rotasi bumi. Bumi terbagi menjadi dua bagian, yakni menghadap matahari, dan membelakangi matahari. Daerah di bumi akan mengalami siang hari, ketika berada pada bagian yang menghadap matahari. Sementara itu, bagian yang membelakangi matahari, akan mengalami waktu malam. Akibat yang kedua adalah, rotasi bumi mengakibatkan adanya perbedaan waktu di berbagai daerah. Akibat yang terakhir adalah, gerak semua harian matahari. Dalam setiap harinya, kita seolah melihat matahari sedang berputar, dari arah timur ke barat, atau yang ditandai dengan matahari terbit, dan matahari terbenam. Lalu, kenapa kita tidak merasakan pusing ketika bumi berotasi? Kita tidak merasakan pusing ketika bumi berputar, karena beberapa alasan. Pertama, bumi berputar dengan kecepatan yang konstan. Bumi berputar dengan kecepatan sekitar 1000 mil per jam, atau 1600 km per jam, di ekuator. Karena kecepatannya konstan, kita tidak merasakan perubahan percepatan, mirip seperti saat kita berada di dalam mobil atau pesawat, yang bergerak dengan kecepatan konstan. Alasan kedua adalah, percepatan yang terkait dengan gerakan bumi, sangat kecil. Sekitar 0,03 meter per detik persegi karena putaran bumi dikatulistiwa, dan sekitar 0,006 meter per detik persegi akibat gerak orbit mengelilingi matahari. Batas percepatan yang dapat dirasakan manusia adalah, 0,03 meter per detik persegi. Dan karena sebagian besar benda di sekitar kita, bergerak dengan kecepatan dan percepatan yang sama, kita tidak dapat merasakan percepatan rendah ini. Alasan berikutnya adalah, semua bergerak bersama. Segala sesuatu di sekeliling kita, termasuk lautan dan atmosfer bumi, berputar bersama bumi dengan kecepatan yang sama. Jadi, kita tidak merasakan perbedaan percepatan, antara kita dan lingkungan sekitar kita. Alasan terakhir dan yang sering digunakan adalah karena adanya gaya gravitasi. Gaya gravitasi bumi, menarik kita ke permukaannya, jadi kita tidak merasa seperti sedang terbalik. Jadi, meskipun bumi berputar dengan kecepatan yang cukup tinggi, kita tidak merasakan pusing karena kecepatannya konstan, percepatannya kecil, semua benda bergerak bersama, dan gaya gravitasi menarik kita ke permukaannya. Perlu diingat, meskipun bumi mengalami peredaran, makhluk hidup di dalamnya tidak ikut berputar. Sekian video pembelajaran kali ini, dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.